Bisa kejadian. Dengan catatan saksi tadi, berani bertanggung jawab. Kadang-kadang dalam perjalanannya, karena C1 Plano katakan si A100, tiba-tiba dalam perjalanan si saksi, karena ditodong oleh berapa duit, katakan begitu, bisa merubah. Itu bisa. Yang bawa ini siapa ke berjenjang? Percunjangan itu kan oleh tim pengarah pemilu, baik di KPU, yaitu KPPS ke PPS. PPS bawa ke Kecamatan, diawasi oleh Bawaslu. Akan tetapi dalam perjalanan itu bisa berubah. Gimana cara di kota Bogor tentunya kan bersambung juga, connecting juga dengan pusat dan sebagainya. Kadang-kadang kita baca di artikel itu bisa katanya. Dari kabupaten atau dari provinsi sudah rapi semuanya, berjenjang ya. Sudah rapi. Terus sampai di pusat. Dulu saya pernah baca artikel katanya, listrik mati. Terus yang jumlahnya tadi misalnya, contoh aja, 2 juta. Taunya berubah jadi 2 bisa jadi 6 juta, kata gitu. Betul. Itu gimana? Bisa gak diseritakan dikit? Nah itu pertama. Kenapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, nambah budaya, salam kebajikan. Hari ini kita akan membicarakan tentang penyelenggara pemilu. Kenapa saya katakan begitu? Sudah dekat nih. Tinggal Februari, tanggal 10 tenang, 14 kalau saya tidak salah kita nusuk di situ. Nah, tentunya banyak orang yang mengatakan ada kecurangan-kecurangan dan lain sebagainya. Kecurangan itu hanya bisa ada di penyelenggaranya, lain tidak ada. Nah, apalagi saya baca di artikel Presiden Republik Indonesia mantan Pak SBY pernah mengatakan, saya turun gunung akan kecurangan. Kemarin Bu Megawati, mantan Presiden Republik Indonesia juga, mengatakan waspadain kecurangan-kecurangan. Tentunya ini sangat menarik buat kita semuanya supaya tidak jadi kecurangan. Di studio saya, Publika Podcast, saya mengundang Bung Yustinus yang pernah menjadi Ketua Bawaslu kemarin 2019 di Bogor dengan 1309 TPS. Semuanya tentunya Bogor kita mengetahui, pasti ada plus minusnya, pasti ada riak-riaknya. Kita akan diskusikan bagaimana supaya berjalan lancar nanti Februari tanggal 14. Saya sudah mengundang Bung Yustinus, apa kabar Bung? Baik, siap. Sehat ya? Itu dong, aku senang. Bung, aku baca di media di artikel, bukan Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor. Kota Bogor. Kota Bogor ya? Oke, dengan 1309 TPS. Salah diluruskan, 3209 TPS. Itu kan bukan main-main menjaga itu kan? Betul. Itu kalau jaganya nggak benar-benar bisa keos semua itu nanti. Betul. Berapa orang itu ada penyelenggara? Kan setiap TPS itu kan paling tiga ada berapa? Tujuh, sepuluh orang atau berapa itu? Kalau di KPU, di tingkatan jajaran terbawahnya yang mengatur TPS itu ada tujuh orang ditambah dua orang keamanan. Jadi satu TPS itu ada panditianya sembilan orang. Sembilan orang? Kali tiga ribu? Berapa orang itu di sana itu? Kali 329 itu ada sekitar hampir 56 ribu sekian. 56 ribu? Di bawah Bung Justinus pada saat 2019 ya? Itu dengan KPU-nya. Dengan KPU-nya ya? Di KPU-nya. Kalau di Bawaslu-nya itu ada 3.209 pengawas TPS. Oke, Bung. Sekarang gini, Bung. Saya yakin, saya percaya Bung Justinus apalagi saya baca di CV-nya alumni UI ya? Betul. Sospol. Wah, sosial politik. Berarti ini jago dong masalah politik. Bung, pada saat ditunjuk jadi Ketua Bawaslu, Kota Bogor ya? Kota Bogor, bisa nggak ceritakan? Ini kan tadi ada kalimat dari masyarakat, di artikel semuanya. Bahkan mantan Presiden Republik Indonesia pernah mengatakan kecurangan-kecurangan. Bagaimana pengalaman Bung Justinus pada saat di sana? Untuk menghadapi atau memitigasi kecurangan-kecurangan ini? Gimana? Supaya kita damai, jangan ada KMK lah. Gimana? Saya kira begini. Apa yang disampaikan oleh mantan Presiden itu, saya kira itu perlu digarisbawahi juga. Digarisbawahi. Digarisbawahi. Bukan berarti ada kecurangan. Oke. Saya pernah nanya gini. Apa ruang-ruang kecurangan itu bisa kita lihat dengan penekanan pada saksi? Benar kuncinya saksi? Saksi. Coba ceritakan saksi kita ini gimana? Contohnya gini. Belajar dari pengalaman saya. Oke. Selama dari ketua waktu itu. Jadi TPS itu sudah mulai pemungkutan suara itu mulai jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Jam 7 pagi. Kenapa? Karena itu ada aturannya. Sebelum pemungkutan suara mulai itu ada apel pagi antara KPPS. Oke. Yang 7 orang bersama 2 orang keamanan, 9 orang tadi. Oke. Bersama PTPS, bersama saksi-saksi partai. Saksi partai. Saksi partai. Saksi partai dan juga saksi capres. Oke. Kenapa mau upacara? Sebelum mulai itu upacara dulu. Kesiapan untuk melanjutkan pemungkutan suara. Oke. Kalau di upacara itu tidak ada saksi-saksi partai ditunggu. Udah lewat jam. Maka pengungkutan tetap berjalan. Karena sudah ada pengawas TPS. Kekurangan dong saksi-saksi tidak ada? Oh iya karena saksinya tidak datang. Oke. Kalau saksinya tidak datang kan pengungkutan suara harus berjalan. Harus berjalan. Disini ada salah satu poin ya. Ada satu poin. Yang bisa membuat sesuatu masalah ya. Nah bisa. Kenapa? Karena saksi harus tahu di awal itu. Karena dia harus tahu daftar hadir atau data pemilih tetap di TPS. Oke. Kan saksi harus pegang itu. Apa? Formulir-formulir? Form C6, C7, daftar hadir. C7 itu kan daftar hadir. Iya. Itu daftar hadir yang harus nyoblos itu. Ada beberapa orang di TPS. Oke. Saksi harus tahu itu. Itu di awal jam itu. Adakah pembekalan sebelum itu? Kan kalau kita datang langsung gitu ya. Mungkin nggak ngerti juga. Ada nggak pembekalan ke saksi-saksi itu? Pembekalan buat saksi itu sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Dimana diamanatkan kepada Bawaslu. Bawaslu. Oke. Untuk supaya melakukan bintek khusus kepada saksi. Oke. Akan tetapi lagi-lagi partisipasi saksi untuk hadir itu bahkan pengalaman saya itu hampir tidak ada. Tidak ada? Jadi 2019 Bung Justinus waktu di sana? Tidak ada. Karena pertama negaranya menyiapkan ilmu tidak menyiapkan transportasi sama itu. Kan saksi kan mau datang harus ada pengganti uang transportasinya. Oke oke. Jadi akhirnya partai-partai juga tidak mau keluarin duit. Buat saksi untuk datang bintek yang disiapkan oleh Bawaslu. Berapa orang lah disiapkan partai untuk bintek itu? Ya. Misalnya di kota Bogor. Jamannya Bung Justinus. Berdasarkan jumlah TPS. Misalnya kalau ada 3.269 maka 3.269 saksi itulah yang akan dipintek atau ditraining. Oke. Itu TPS. Tapi belum berdasarkan jumlah partai. Katakan kalau ada 14 partai saksi itu kali 14 partai yang harus dipintek oleh Bawaslu. Supaya pada saat nanti untuk pemungkutan harian itu mereka sudah paham apa-apa yang harus mereka tahu. Berarti ada orang khusus yang ditunjuk oleh partai ya. Boleh nggak dari relawan kayak gitu? Boleh. Yang penting lagi-lagi dia pegang amanat atau mandat dari partai. Mandat. Mandat. Surat dari mandat dari partai atau. Ada mandat dikasih ke KPU atau Bawaslu. Bawaslu. Maka dia. Dapat bintek. Bintek. Dan dia harus disitu ya. Oke. Cuma lagi-lagi itu kan pelajar dari pengalaman saya itu kan tidak pernah partisipasinya ada itu. Gak ada. Gak ada. Jadi taunya ujuk-ujuk datang. Di hari Hanya ya. Padahal Bawaslu itu sudah siapkan. Itu pintek saksi. Bahkan dikasih buku saksi loh. Buku saksi ya. Buku saksi. Itu untuk dibagi ke partai-partai. Tapi memang ini butuh kesadaran tinggi dari para masyarakat pemilih maupun partai butuh untuk menekankan. Oke. Kalau gak ada saksi. Misalnya ini tadi kan dikatakan saksinya terlambat. Terus dia gak ikut membekalan dan lain sebagainya. Taunya ujuk-ujuk datang. Apa yang pernah dihadapi oleh Bung Justinus pada saat jadi ketua Bawaslu Kota Bogor ini gimana? Satu. Pertama mereka tidak bisa protes apa yang terjadi dalam proses perjalanan. Oke. Dari jam 8 pagi sampai jam 12. Iya. Karena mereka tidak tahu siapa-siapa yang datang nyobrol. Oke. Mereka tidak tahu CE6 yang sudah dibagikan oleh KPPS itu berapa orang yang nyobrol. Mereka tidak tahu. Mereka datang jam 10 pagi. Iya. Ditutup jam 12. Udah. Dia datang terus sebagai apa disitu? Hanya melihat. Melihat. Melihat dan monitor seolah-olah bahwa saya ada disini melaporkan kepada pemerimandan. Tapi dia tidak tahu tugas dan kewenangan saksi itu apa aja. Boleh? Dia mau meriksa semua apa gitu? Boleh. Dia ikut melihat. Oke. Jika ada dugaan pelanggaran maka dia boleh interupsi. Mohon maaf KPPS itu kok bisa beda. Kan ada pengawas TPS. Nanti disitu ada diskusi antara pengawas TPS dengan KPPS dan saksi. Oh ya. Jangan dilanjutkan. Itu ada aturannya semua. Pernahkah Bung Yustina sebagai ketua mengalami orang-orang itu misalnya saksi diem aja cuma tolak-tolak gitu. Ada juga kayak begitu? Pernah. Itu yang saya alami. Rata-rata begitu? Rata-rata. Karena saksi tidak paham apa yang dia mau lakukan. Oleh sebuah itu penekanan ke Parti. Kirimlah saksi yang militan. Dia harus tahu kerja dari awal sampai akhir. Jangan saya akan ke penyakaran pemindu doang. Oke. Apakah itu dari bawah selu? Apakah itu disampaikan kepada partai-partai, kepada relawan-relawan semuanya atau TKN ya. Apapun itu ya kan ada istilahnya tim kemenangan, apapun itu dari sekarang kan ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies. Tentunya kan mereka punya tim semuanya. Betul. Mungkin dari partai mereka memberi mandat siapa yang jadi saksi. Betul. Apalagi Bogor tadi 3.209. Iya. Berarti harus ada 3.209 saksi. Saksi. Yang ada yang dikeluarkan oleh satu partai. Satu partai. Wah sebanyak itu apa mungkin? Banyak itu. Nah itu saya kira kembali lagi ke partai. Mereka mau tidak hadirkan saksi-saksi. Karena jangan sampai lempar ke pengarah pemilu. Padahal pengarah pemilu sudah siapkan itu. Bawaslu dan KPU itu sudah melakukan sosialisasi kepada partai. Kepada TKN bahwa tanggal sekian ada hari ya. Saksi, direkomendasi saksi untuk lakukan PT. Itu dilakukan sosialisasi oleh Bawaslu dan KPU. Sekarang ini mulai kapan itu dilaksanakan? Ini kan tinggal berapa? Berapa puluh hari lagi nih kan? Februari katakanlah sampai 100 hari lagi. Saya kira KPU dan Bawaslu sudah melakukan itu. Sudah. Sudah melakukan itu? Sedang proses melakukan itu. Oh ini keren lagi proses ya? Iya proses melakukan itu. Sedangkan tim kemenangan kan dari partai-partai baru dibentuk semua. Nah, ini kan mereka baru penetapan nomor urutnya kemarin. Oke. Nanti kan mereka akan kirim nama-nama team sukses atau KPU. Kan KPU harus pegang resmi itu dulu. Oke. Jadi tingkatan provinsi dan kaupatan dan kota juga sama. Mereka harus kirim nama-nama tim sukses kayak KPU, kaupatan, kota, Provinsi maupun. Itu kenapa? supaya KPU dan Bapak Asli bisa berkoordinasi untuk mengirim surat, tolong dong saksi kalian untuk disosialisasi atau diundang partai-partainya disosialisasi tentang aturan main di TPS itu setiap pemilu diadakan begitu itu kan kecurangan-kecurangan tadi itu bisa terjadi bila mana saksi ya, saksi pernah enggak Bung Yustinus sebagai ketua KPU di Kota Bogor tentunya kan bersambung juga connecting juga dengan pusat dan sebagainya kadang-kadang kita baca di artikel itu bisa katanya dari kabupaten atau dari provinsi sudah rapi semuanya berjenjang ya terus sampai di pusat dulu saya pernah baca artikel katanya listrik mati terus yang jumlahnya tadi misalnya nih contoh aja 2 juta berubah jadi 2 bisa jadi 6 juta kata gitu betul itu gimana bisa diceritakan dikit kenapa itu kenapa saya tekankan kuncinya di saksi saksi itu harus mengetahui yang namanya C1 Plano tadi itu kan ada pengumuman pemungutan suara yang ditempel di KPPE itu semua orang boleh tahu itu pemantau pemilu maupun lembaga superman pun harus tahu harus tahu nah C1 Plano itu itu menyatakan bahwa penghitungan si A, si B, si C semua itu ketahuan disitu ketahuan nah itu di KPPE nah pada saat dibawa ke Pleno Keluran atau kecamatan C1 Plano ini banyak berubah yang tadi Bapak Pung bilang bisa kejadian berubah bisa kejadian berubah bisa kejadian dengan catatan saksi tadi berani bertanggung jawab kadang-kadang dalam perjalanannya karena C1 Plano katakan si A 100 tiba-tiba dalam perjalanan si saksi karena ditodong oleh berapa duit katakan gitu bisa kejadian itu ya bisa berubah itu bisa yang bawa ini siapa? yang bawa ini itu kan berjinjang berjinjang itu kan oleh tim pengarah pemilu baik di KPU maupun di KPU yaitu PAN KPPS ke PPS PPS bawa ke kecamatan diawasi oleh Bawaslu akan tetapi dalam perjalanan itu bisa berubah gimana cara berubah? kan pada saat di bawah kan apa tadi C6 itu kan sudah C1 Plano C1 Plano kan sudah kelihatan nah C1 Plano kan ada berita acara nah berita acara di berita acara pemungkutan suara ini ini kan yang dibawa oleh partai politik oleh saksi partai dipegang oleh mereka kan dikasih yang mengantar itu tim ya? yang mengantar itu dikasih ke siapa mandat partai yang diberikan sebagai saksi? bisa tujuh orang dong yang mengantar ini berjinjang ke atas berjinjang ke atas dalam perjalanannya ini sering kejadiannya tiba-tiba di Plano kecamatan berubah suaranya sedangkan ini berita acara dipegang oleh saksi partai ini tidak ada protes oke padahal seharusnya ini berita acara dikasih ke saksi itu sama dengan pengurutan suara yang terjadi di KPPS cuma dalam perjalanan terjadi perubahan suara karena saksi yang dimandatkan partai itu tidak berani protes kenapa dia tidak berani protes? karena dia tidak mandat karena pertama apa kejadian bisa begitu? militansinya atau mungkin dia sudah dibayar sudah dibayar atau gimana kita tidak tahu atau jangan-jangan ya oke lah ya tapi kita positif thinking tapi bisa kejadian di situ ya bisa bisa kejadian perubahan di situ bisa terus dari situ kan ada step lagi satu lagi atau dua lagi oke tingkatan kapateng kota pleno sekarang sudah tidak ada pleno tingkat keluar dan langsung lari ke kecamatan oke kecamatan pleno di kabupaten kota tapi di sini jarang terjadi jarang terjadi jarang terjadi karena kejadian paling dasar itu adalah di TPE sama perubahan di bawah ke pleno kecamatan kecamatan kan kecamatan kan nanti harus bawa kabupaten kabupaten provinsi nah di kabupaten kota pleno ke provinsi itu sudah banyak ini itu jarang kejadian di sini aja di sini di saksi-saksi yang tadi ikut nggak dari dari kecamatan ke saksi ikut dikawal oleh partai dikawal oleh partai dikawal oleh partai karena mereka kan dapat itu apa berita acara asli dari TPE tadi setiap ke sini tanda tangan di sini tanda tangan semua ya Bapak tau nggak yang berita acara itu itu kan banyak challenge bisa aja yang tadi aslinya dikasih ke saksi partai tidak ada dimana-mana fotokopianya yang asli yang mana partai pegang yang asli apa yang fotokopian kita nggak tahu oke oke karena masalahnya di saksi partai bukan di penyelenggara pemilu iya iya penyelenggara nggak mungkin oh penyelenggara nggak mungkin karena dia partai pegang sesat kepanung asli dan berita acaranya asli dan udah disumpah lah itu udah disumpah terus yang kedua ini contohnya bapak pegang berita acara ini yang udah dikasih oleh KPP oke kan caleg-caleg banyak minta dong minta dong lumayan kalau di fotokopi satu lembar 50 ribu kali semua orang berapa tuh iya 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 makanya yang asli yang dipegang saksi apakah jatuh benar ke partai yang beri mandat itu fotokopi apa asli nah begitu di apa di pertemukan loh ini saksi ini fotokopi berita acaranya fotokopi yang asli mana udah harusnya asli yang pegang asli yang dipegang karena difotokopi-fotokopi hilang semuanya nah oleh sebab itu penekanan ke partai agar partai politik mohon maaf kalau bisa megang berita acara pemungkutan suara yang asli jangan fotokopian oke oke biar bisa di counter dengan berita acaranya misalnya ini udah kejadian di atas nih dari sini merasa benar terus sampai di atas merasa salah apa yang harus diperbuat? ya pertama itu kejadiannya dilarikan ke MK itu kan larikan MK MK selalu balik itu sudah ditandatang oleh saksi partai belum? sudah pak ya udah ditandatang oleh saksi partai ngapain aja kalian protes kalau mau protes di awal dong makanya sering pengaduan-pengaduan laporan itu yang dilakukan oleh peserta peminut itu selalu kalah selalu kalah ya karena saksi udah tanda tangan mau diberita acara? iya jangan-jangan dipaksa juga nah itu bukan juga dipaksa karena gak mungkin di TPS itu dipaksain karena semua orang melihat oke terjadiannya itu pada saat perjalanan mau dibawa ke kecamatan itu aja karena kalau dibawa ke kabupaten kota itu pasti senter semua orang pasti senter oke pasti monitor semua orang CCTV ada lah sebenarnya ada di mana-mana hanya di sini aja kalau saya seorang partai politik saya monitor khusus di TPS aja penekanan kita di situ penekanan di TPS dan pleno sampai di kecamatan monitor khusus itu aja kerja peraja di situ iya 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 biar untuk mencegah awal di TPS sampai ke kecamatan itu harus dikawal ketat oleh partai yang dapat mandat siapapun oke jangan sekali-sekali apa tidak mengawal itu ya terus selanjutnya begini Bung Yustinus ya kadang-kadang saya cuma baca di artikel nih ya kita lupakan masa lalu ya tapi eh kita masa lalu pernah kejadian katanya begitu tapi itu kita lupakan kita hanya menceritakan mudah-mudahan sekarang akan lebih baik pernah nggak katanya begini saya denger nih saya baca-baca di artikel dari teman-teman bisik-bisik kadang-kadang ada jam kritis itu loh oh iya misalnya tadi kan Bung Yustinus bilang jam 7 itu harus sudah datang tapi dia baru datang jam 10 hasilnya dia hanya tola-tole aja terlambat terus kedua kalau dia hadir nih disiplin nih militansinya tinggi disiplin semuanya ada nggak critical jump untuk bisa mempermainkan suara itu disitu ini kita memitigasi semuanya supaya jangan ada kejadian gimana? ada nggak kritis? nah pertama kalau saksinya kritis itu dia pasti tahu di awal yang kedua dia harus tahu di jam 12 ke jam 1 kenapa jam 12 jam 1? jam 12 jam 1 itu kan semua orang taunya itu waktu istirahat 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 padahal itu bisa digunakan untuk mencoplosan bagi yang menggunakan KTP berdasarkan surat suara yang ada di TPE oke nah ini kan selama ini orang nggak tahu kenapa dia tidak nusuk di jam yang tadi jam dibuka jam 9 sampai jam 2 karena pertama dia tidak terdaftar di daftar pemilih tetap oke di DPT yang 270 orang itu oke itu kan dia tidak terdaftar iya jadi KPU atau pengarah pemilih lama lalu dia memberikan kesempatan ruang setelah semua selesai semua selesai di jam istirahat tadi di jam 12 ke jam 1 iya karena itu yang bisa diberikan oke jadi itu nah ini kebanyakan tidak mengontrol saksinya disini kenapa kenapa itu bisa jadi kecurangan kan orangnya datang dia nusuk juga apa lembar bukan jadi kecurangan indikasinya bisa ada indikasinya kenapa karena kadang-kadang saksi tidak tahu iya iya kan ada suara cadangan 2% iya itu digunakan untuk apa iya iya apakah terus yang kedua apakah surat cadangan 2% yang setiap pemilih itu setiap TPS itu ada cadangan 2% surat suara setiap TPS setiap TPS berapa ratus ribu TPS nah itu itu kan ada apakah surat cadangan itu digunakan untuk yang menggunakan KTP ataukah ada penambahan surat suara itu cuman gimana ini kita biar me-edukasi semua masyarakat pertama begini ini khusus buat masyarakat pemilih pertama satu dia harus tahu di jam 12 sampai jam 1 itu itu memang jam istirahat tapi harus diketahui dan wajib tahu oleh saksi jam 12 sampai jam 1 itu ada pencoplosan bagi yang menggunakan KTP oke oke KTP dalam hal ini sudah 17 tahun kenapa? karena mereka hanya bisa menggunakan KTP karena tidak terdaftar di daftar pemilih tetap DPT dan itu bisa KTP bisa daftar pemilih tambahan atau daftar pemilihan itu harus dicatat oleh saksi itu berapa orang yang nyoblos di jam 12 ke jam 1 ini tapi secara rekapitulasi nanti akan dipindahkan ke kacamatan atau ke berjenjang itu kan ikut juga ikut juga makanya sekarang gini analoginya gini ini 270 DPT kan ditambah dengan tambahan suara di jam 12 ke jam 1 ini berapa suara? iya kan kebanyakan orang tidak tahu berapa yang kita hitung oke 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 karena saksi sudah tidak menghitung lagi oh iya harus tahu harus kritis itu berarti di situ peran dari KPU dong? iya pengerak pemilih punya peran tapi kan harus diawasi oleh babaslu saksi juga harus tahu oke biar tidak ada dusta di antara kita jangan sampai lari ke pengerak pemilih ini saksi juga punya peran dia harus tahu oke katakan DPT 270 ditambah data pemilih tambahan yang nyobos ini berapa orang? iya bisa 300 orang iya nah ini yang 300 kali 200 ribu TPS nah itu dia ini kan harus tahu iya iya nah jam 1 close jam 1 itu saksi harus ikut penghitungan dari awal sampai akhir jangan sudah di pertengahan jalan jam 3 baru dihadir udah sampai mana ya? udah sampai mana ya? begitu suruh teken, teken aja berita oke karena dia ya penting gue udah terima duit buat makan siang gratis ya gue udah selesai itu aja wah itu masyarakat kita begitu memang berarti berarti partai-partai harus cari orang yang militan oh militan benar itu kejadiannya jadi saya kira ini bukan persoalan kecuali persoalan kesadaran bersama oke itu itu tadi kan yang dari jam 7 itu sampai mereka meriksa-meriksa sampai jadi berita acara itu sampai jam berapa biasanya? pengalaman saya kemarin itu ada yang sampai subuh sampai subuh? dan itu tidak ada saksi partai lagi saksi apa? meninggalkan jam berapa? saksi jam 4 itu dia pulang dia gak mau tahu lagi oh iya? oh iya tanda tangan berita acara gimana? tanda tangan berita acara ini pengalaman saya nah gimana? kadang-kadang dipanggil mau dipanggil lagi dia mau? eh bro kau kan yang saksi partai ini kenapa kau datang tanda tangan dulu? udah gak itu gak kadang-kadang dipaksa begitu dia begitu dipaksa mungkin aku tanda tangan dimana ya langsung kayak gitu kali ya itu kejadian klasiknya begitu jadi biar partai-partai tahu tuh sampai bung Justinus 2019 ada kejadian gitu? oh begitu itu pengalaman yang kita temukan dalam tangan ulang-ulang itu terus ya? itu wow ini terus jadi jadi ini ini bukan perusahaan kecurangan kesadaran dari saksi mau mau ngawal gak saksi yang dimandatkan oleh partai kan kebanyakan mandat yang diberikan oleh partai-partai ini kan saksi-saksinya gak militan tapi saya salut ada satu partai yang dia kawal sampai tuntas seputar aja partai ini oh jangan ya rahasia ya soalnya itu saya hormat sama partai itu dan itu sangat membatas sekali itu pada saat dan saya hormat itu kebetulan sahabat-sahabat saya yang di partai itu mereka kawal sampai akhir jangan-jangan tiga hari sebelumnya udah tidur di sana lagi oh enggak mereka memang luar biasa dan itu hebat hebat mereka kita udah tau lah semua itu ya udah tau semua terus begini Bung Yustinus kecurangan kecurangan itu dimana lagi bisa terjadi sebelumnya di TPS apakah di tingkat pusat apa bisa kejadian lagi kecurangan-kecurangan kita menyampaikan disini ini supaya seluruh masyarakat tahu atau supaya seluruh penyelenggara sadarlah bahwa kita ini sedang pesta rakyat sedang pemilu jangan sampai ada chaos apalagi sudah ada apa narasi-narasi wah kita akan begini akan begitu gimana dimana lagi kalau di tingkatan pusat saya kira itu tidak mungkin terjadi karena data-data itu dari sini semua data dari semua data penghitungan sesuatu dari sini dan itu saya kira di tingkatan pusat itu kalau partai cerdas saksi cerdas itu pasti ngalihnya demokrasi luar biasa di tingkatan provinsi itu jarang kebanyakan itu di kabupaten kota kebawah karena provinsi dan pusat itu mereka dapat distribusi data penghitungan dari sini kalau mau merubah pasti ketahuan semua karena semua caleg semua capres di setiap kabupaten kota sudah tahu saya jadi tidak akan bisa dirubah karena mereka sudah tahu seorang caleg dia mau menyatakan bahwa dia jadi itu dia sudah tahu di pleno kabupaten kota paling bawah itu dia sudah tahu paling bawah dia sudah tahu sudah tahu begitu bahwa di provinsi mereka sudah duduk tidak begitu pengawalan ketat kuncinya di sini pak kuncinya di TPS PPS PPK sama ini saja kebanyakan kota kebawah kalau partai mau cerdas fokus di sini saja hapis-hapisan di situ saja jadi jadi ini ada dua kalau saya membuat satu statistik ada namanya relawan ada namanya penyelenggara pemilu ya kan kadang-kadang di sini sudah evo poria kami hebat kami hebat kami menang kami menang satu putaran lah macam-macam tapi begitu di penyelenggara di KPU atau di bawah selu itu keok keok itu itu gimana itu kan itu suka jadi ram itu gimana itu makanya saya bilang kepada mereka yang eforia itu kalian menang dimananya kalian jangan menang di media bilang hebat-hebat tapi ini sudah kalian lakukan belum kuncinya di sini eforia 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 terakhir karena orang yang eforia itu dia lupa kerja kan ya betul dia lupa ini kerja di sini belum selesai loh ini kerjanya di sini loh kamu menyatakan menang kalau gitu boleh kita katakan begini Bung Yustinus sebagai mantan ketua KPU di kota Bogor boleh nggak kita mengatakan begitu? di relawan itu militansinya kan tinggi banget nih sekarang wah di media sosial lah di mana-mana semua main di jalan spanduk semuanya jalan tapi di tingkat penyelenggara harusnya mereka eforia juga di sini oh iya harusnya lebih sini kenapa ini nggak diangkat ya seperti terlupakan sepi-sepi aja saya lihat terlupakan iya artinya apa saya kira apa yang disampaikan oleh mantan-mantan presiden itu ini ditekankan loh jangan dilupakan ini kuncinya kalau kamu merasa memenang di sini iya iya di sini cuma eforia di situ kemenangan oh di situ kemenangan kunci kemenangan di sini loh hati-hati eforia jangan sampai nanti pada saat penghitungan tiba-tiba suaranya nggak sesuai yang eforia tadi terus ribut ribut ini harus siap ya makanya saya suka dengan slogannya KPU siap kalah siap menang makanya harus tahu dari sini dia oke dia harus tahu jangan kita bicara eforia-eforia ternyata di sini dia nggak tahu oke jadi di sini eforia eh di relawan eforia di bawah selu atau KPU atau penyelenggara pemilu harusnya dia eforia seperti ini juga iya betul sehingga bener-bener dia eforia menang di sini dia juga menang di sini ya betul jangan di sini menang di sini kalah terus berantem berantem betul karena nggak siap kan nah itu ya ketakutan saya di situ oke karena ini pengalaman saya pengalaman saya saya melihat ini pengalaman bener ya pengalaman dan saya merasakan itu dan saya sampaikan ingat Yoh jangan sampai kita eforia-eforia ternyataunya suaranya tidak seperti yang di eforiakan kuncinya ini aja dan sekali lagi saya tekankan kepada partai atau tim-tim pemenangan kalau kita fokusin maka kita sudah tahu pleno di kaupaten kota itu siapa yang jadi ini keluar sebagai pemenang itu saya sudah tahu di sini oke mantap sekali terus begini ini kan strukturnya sudah ada ketua KPU Pusat siapa Pak Asari ya Pak Pak Asari Asin Asin Asari gimana nih struktur kita coba melihat struktur dari KPU Pusat sampai ke paling rendah ke Kecamatan ya desa ya gimana strukturnya kira-kira menurut Bung Yusinus mantap semua bisa kita garansikan ini semuanya pejabatnya kalau usir pinggal pemilu saya kira dengan struktur yang ada itu sudah pas sudah mantap kenapa? karena di KPU ada di KPU Provinsi ada di KPU Kabupaten Kota ada di Kecamatan ada Panitia Pemilihan Kecamatan di Kelurahan ada Panitia Pemungkutan Suara di tingkatan TPS itu ada yang namanya KPPS nah ini mereka kuncinya kalau mau supaya kita katakan sudah menang di awal harus tahu apa distribusi atau regulasi yang ada di KPPS KPPS dan Kecamatan dan Kabupaten Kota ini saja kuncinya jadi struktur menurut Bung Yusinus yang baru 2019 ini struktur sudah bagus ya? sudah masalah teknologi? teknologi saya kira KPU sudah siap sudah siap semua ya mereka siap dan saya tidak perlu dilakukan lagi di-hack orang? oh enggak karena pertama kan bukan masalah di-hack tadi saya bilang kuncinya di sini ini saja karena KPU Pusat itu mendapat distribusi dari bawah bukan dari atas ke bawah dari sini kata makanya kadang-kadang saya melihat ngapain sih Partai Putih fokus di pusat? kenapa enggak fokus ini saja? DPP perintahkan fokus ini saja ngapain fokus di pusat? orang di pusat itu tahunya sudah dapat data semua berarti contoh yang Bung Yusinus katakan tadi pada saat jadi ketua penyelenggara di bawah selu kota Bogor bawah selu kota Bogor itu tadi ada 3209 dalam 2019 kemarin TPS berarti semua orang atau saksi presiden ya? saksi presiden saksi partai harus ada di situ semuanya ada di situ jadi kalau di Bung itu tadi 3200 kalau semua satu 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 dia harus mengirimkan 3200 orang sekali berapa partai yang ikut kontestan pemilih sekarang? ada 18 kalau tidak salah 18 kali segitu? kali segitu kali 2976 kalau itu 2004 jadi seluruh Indonesia ada berapa? oh iya kalau memang mau adil mau transparan itu dilakukan iya iya jadi jangan hanya asal bilang ada kecurah ada kecurah ini dilakukan dulu dong nah ini pertanyaannya sebelum kita tutup nih iya 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 itu kan sekian ribu orang siapa yang biayain itu? pemerintah atau siapa? kan ada undang-undang? kalau pengarah pemilu sudah pasti dibiayai oleh negara oke kalau yang saksi dibiayai oleh partai dong sama capres saksi capres dibiayai oleh capres saksi partai dibiayai oleh partai enggak ini mungkin sebagai masukan mungkin ya usulan ini kita nggak tahu kan pengalaman selama ini kan disaksi itu terus kejadian mungkin kah karena uangnya nggak ada kurang kali uang-uang partai mungkin bisa gini biar dianggarkan oleh menteri keuangan supaya jangan aja ada kecurahanan lah misalnya aku nggak tahu nih ya mungkin biayanya sangat besar kali ya saya kira negara sudah banyak keluar uang ini supaya kuncinya di manajemen partai mengatur caleg-caleg biar membayar satu saksi kan tidak ada saksi caleg yang ada itu saksi partai katakanlah satu partai itu dia punya katakan Kota Bogor ada 700 sekian caleg kenapa tidak mau dikotong royong aja untuk bayar saksi-saksi itu iya iya satu-satu caleg dia nyaleg disitu dia bayarlah tiga hari orang disitu iya karena ada satu partai bisa mas yang lain nggak bisa yang lain nggak bisa Bung ini menarik sekali Bung sebelum kita tutup menurut Bung Yustinus gimana penyelenggara pemilu kita nanti tahun 2024 ini bisa damai kah? atau bagaimana? ini aja prediksi aja kira-kira kalau saya dengan lihat situasi sekarang penyelenggara pemilu itu pasti dia akan integritas integritas karena dengan kondisi berbeda sekali dengan 2019 yang kedua saya menyampaikan kepada teman-teman saudara saya di penyelenggara pemilu hati-hati jangan coba-coba main tolong kekanan kalau anda mau aman apa yang disampaikan oleh bapak dan ibu bangsa kita ikutin aja tegak lurus kalau anda tegak lurus yang ingin aturan lain maka demokrasi terjadi terus yang kedua penekanan kepada saksi partai jangan fokus di pusat pusat ini kan yang terima data fokus di sini saksi partai kalau perlu dikasih pintar khusus supaya militansi dan mereka benar-benar tahu apa tugas dan kewenangan mereka terus yang berikutnya itu kan ada pemantau-pemilu manfaatkanlah pemantau-pemilu itu pemantau itu mereka punya kekuatan loh mereka bisa melaporkan kecurangan kalau ada masalah kecurangan di TPS mereka punya kewenangan itu itu resmi ya? itu resmi dan itu dapat akreditasi dari bawas loh yang punya akreditasi dari bawas loh mau menjadi pemantau-pemilu itu boleh oleh sebab itu khusus kepada peserta pemilu berkomunikasi lah dan bermitra lah dengan pemantau-pemilu dengan teman-teman penyara pemilu biar mereka bisa kasih pintar tentang masalah saksi jangan merasa takut Eko oke ini menarik sekali Bung Yustinus mudah-mudahan negara kita ini aman-aman aja dalam melaksanakan ini apalagi kita sudah mengedukasi seluruh pendengar atau pemerhati dari publika podcast ini demikian dulu Bung Yustinus saya tutup dulu podcast kita ini ya demikian para publikan dimanapun berada tadi Bung Yustinus mantan ketua KPU Bawaslu Bawaslu Kota Bogor dengan 3.209 TPS bayangkan begitu besarnya Kota Bogor ada beberapa penekanan yang bisa saya ambil disini pertama jangan evoporia pada pada relawan tapi evoporia juga lah di TPS sehingga relawan beribuan orang bergerak ratusan jutaan disini juga kalau perlu kirimkan semuanya supaya enak supaya tidak ada kecurangan sehingga kita bisa memitigasi semua kecurangan-kecurangan itu yang pertama kedua kepada partai kepada partai dan tim kemenangan kirimlah berikanlah mandat supaya ada setiap TPS saksinya supaya tidak ada kekacauan yang ketiga ada bintek dari KPU siapapun yang mau jadi saksi ikutin bintek itu sehingga datang jam 7 ya datanglah jam 7 kalau sampai pagi sampai subuh ya sampai subuh lah jangan pulang kenapa? ini adalah pesta demokrasi kita pesta rakyat kita jangan ini akan mencederai bangsa kita mencederai Indonesia ini yang sudah maju sudah bagus dibawah pimpinan Pak Jokowi 10 tahun akan kita lanjutkan ke tahun berikutnya supaya semuanya enak semuanya tinggal landas semuanya bagus dimana tahun 2035 2045 kita menjadi tahun emas kita jadi hebat kita jadi berkualitas dan kita sejahtera adil dan makmur itu yang bisa kami sampaikan kepada seluruh pemerhati publika podcast siapapun yang terlibat dalam hal ini apa yang kami sampaikan tolong disiapkan sebaik dayanya demikian terima kasih sampai ketemu lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih